Saat Pat telah tewas dan tergeletak, ternyata orang yang membunuh Pat adalah Pamela, orang yang mengendalikan drone yang telah Melissa rusak. Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka. Gimana kabar teman-teman semua? Untuk menemani kegabutan kalian setelah namatiin Toon Punisher dan Mr. Robot, Mimin udah nyiapin nih seris yang lain. Namun kali ini, seris yang akan Mimin bahas bukan seris yang membahas tentang kejahatan ataupun peperangan. Melainkan sebuah komedi, seris yang berjudul The Last Man on Earth. Seris ini menceritakan tentang keadaan bumi yang benar-benar kacau setelah hampir setahun diguncang virus mematikan. Hingga hanya menyisakan satu orang saja, yaitu pria yang bernama Phil Miller. Merasa terpercaya jika dia adalah orang satu-satunya di bumi yang masih hidup. Phil Miller mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang masih hidup selain dia di muka bumi ini. Dengan cara mengecat beberapa tanda jika di daerah asalnya masih terdapat orang hidup. Bertahun-tahun Phil Miller hidup sendiri di bumi membuatnya sangat frustasi. Ia pun berencana untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan cara menabrakkan mobilnya pada sebuah batu. Namun, semua itu berubah ketika... Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Intro Scene di awali oleh perkenalan Pamela ketika ia telah berhasil membunuh Pat. Setelah Pat tergeletak, Pamela langsung memperkenalkan dirinya dan salah satu teman baiknya yaitu Laksamanda Muda, Roy Billups. Tetapi baru saja Roy memperkenalkan diri, ia tiba-tiba ditembak dari arah tak diduga. Yang ternyata itu berasal dari Pat yang masih mencoba bertahan hidup. Setelah ia menembak Roy, Pamela dengan cepat menghabisinya hingga Pat benar-benar tewas. Karena Roy tertembak dan tewas, ia dan Pat pun dimakamkan dengan hal yang sama. Namun yang membedakan jasad Roy dengan Pat adalah ketika prosesnya. Dimana Roy hanya ditenggelamkan ke laut. Sementara jasad Pat terlebih dahulu dipotong kepalanya oleh Tandy. Dan ia pun dibuang menggunakan sebuah jet ski. Dimana tubuh Pat dan kepalanya terpisah. Tetapi meskipun tubuh dan kepalanya terpisah, jet ski tersebut justru mengarah berlawanan hingga tubuh Pat dan kepalanya kembali menyatu. Pada malam hari, Pamela mulai menceritakan bagaimana awal ia bertemu dengan Pat. Ketika ia pergi ke Malibu, setelah menemukan keberadaan keluarga Tucson, Pamela justru bertemu dengan Pat di Los Angeles. Dan ketika mereka sedang bersama, Pat tiba-tiba melihat kepulan asap yang ia yakini berasal dari keluarga Tucson. Akhirnya Pat mengikuti asap tersebut dan tak menyangka menemukan keluarga tersebut kembali. Namun karena Pamela merasa Pat adalah orang jahat, ia dengan terpaksa menembaknya. Pamela pun tak lupa memperlihatkan celana jeans yang Pat lukis untuknya. Saat orang-orang akan beristirahat, mereka tiba-tiba mengalami guncangan akibat dari permasalahan perahu. Karena tak ada yang mengerti perahu selain Melissa dan Gale, akhirnya mereka berdua kini berusaha menuntaskan permasalahan tersebut. Yang Gale yakini berasal dari jangkar. Kemudian ia menekan tombol jangkar, tetapi jangkar tersebut macet. Hingga pada keesokan harinya, mereka tiba-tiba tersesat di tengah laut. Tanpa bisa melihat daratan, masalah kembali menimpa. Dan mau tak mau, Gale bersama Melissa harus berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mencari kembali daratan. Saat di tengah kebingungan, Tendi justru tiba-tiba datang dan mengadu jika ia bersama Todd telah merusak toilet mereka. Lalu Tendi pun memperlihatkan bagaimana kerusakan tersebut. Namun, toilet yang telah rusak justru ditenggelamkan oleh anjing milik Pamela. Alih-alih memperbaikinya, Tendi justru bertemu dengan Pamela dan mencoba menghiburnya. Terlihat Pamela pun sangat terhibur ketika Tendi melawak. Saat Tendi dan Pamela sedang tertawa bersama, Carol tiba-tiba datang dan menanyakan situasi. Tendi berkata jujur jika ia hanya membuat Pamela tertawa. Yang dimana hal tersebut justru membuat Carol cemburu. Ia pun dengan cepat menghampiri Melissa dan Gale untuk mengatakan tentang sisi buruk dari Pamela. Namun masalah justru semakin besar ketika ternyata Pamela menguping percakapan tersebut. Lalu sini berpindah pada pengumuman Melissa dan Gale yang memiliki dua buah berita. Yang satu adalah berita baik, sedangkan yang satu adalah berita buruk. Berita baik dibacakan oleh Gale yang mengatakan jika mereka telah melihat sebuah daratan dan kemungkinan mereka akan tiba di sana. Namun berita buruk dibacakan oleh Melissa yang mengatakan jika mereka bukan tiba di Zihu Atanejo. Melainkan mereka mendarat di sebuah pulau asing. Tetapi karena tak bisa berbuat banyak, akhirnya mereka sepakat untuk menghampiri pulau tak berpunguni tersebut. Saat semuanya memutuskan untuk menggunakan sekoci untuk menghampiri pulau itu, Pamela tiba-tiba memiliki ide buruk. Dimana setelah semua orang menaiki sekoci itu terkecuali Tendi, dia tiba-tiba memukul Tendi hingga pingsan dan mendorong sekoci berisi keluarga Tukson hingga menjauhi perahu. Kini keluarga Tukson harus berjuang mendayung sekoci mereka untuk bisa mencapai pulau terkecil tersebut. Sementara kondisi di pulau tersebut terlihat seseorang telah memantau pergerakan mereka. Saat Tendi terbangun, ia sudah dalam posisi terikat dan ia berteriak pada Pamela untuk melepaskannya. Namun Pamela tak peduli dengan teriakannya Tendi. Sementara itu keluarga Tukson yang lain telah tiba di pulau terpencil tersebut. Karena ingin memastikan jika pulau tersebut aman, Todd sebagai satu-satunya lelaki dewasa di sana mencoba melihat sekitar. Saat ia tiba di sebuah semak-semak, sebuah tangan menjulur dari arah semak dan menyuruh Todd untuk masuk. Akhirnya Todd pun memasuki semak-semak tersebut. Dan tak lama, tiba-tiba seseorang lelaki datang berlari ke arah para wanita dan langsung memegangi wajah mereka masing-masing. Yang sontak membuat seluruh wanita ketakutan. Namun, Todd menjelaskan jika itu adalah lelaki bernama Glenn yang telah menghuni pulau ini selama 5 tahun. Ia hanya ingin memegang wajah mereka untuk memastikan jika mereka adalah manusia asli. Kemudian Glenn pun meminta maaf atas perbuatannya dan langsung memperkenalkan rumah miliknya. Ternyata itu hanyalah tumpukan daun yang ia rakit untuk menjadi sebuah pelindung baginya. Bahkan, toilet Glenn adalah tanah yang sedang Todd injak. Kemudian, ia sangat berterima kasih pada orang-orang karena telah menyelamatkan dirinya. Lalu, ia bertanya tentang kapan kapal yang mereka tumpangi akan datang. Pertanyaan Glenn justru membuat semua orang kebingungan. Sementara itu di perahu, Pamela mulai mengintrogasi Tandy. Ia mengatakan jika ia dengan terpaksa melakukan hal tersebut agar tak disingkirkan sendirian. Namun, karena Tandy telah terlanjur emosi, ia justru memakai Pamela karena telah tega memisahkan ia dan istri serta calon anaknya. Tetapi, Pamela lagi-lagi tak peduli dengan hal itu. Lalu, Pamela pergi meninggalkan Tandy. Saat Pamela pergi, Tandy berusaha mencari barang apa saja yang bisa ia gunakan untuk memotong tali yang mengitarinya. Ia pun berpikir sembari memikirkan Carol. Dan setelah ia melihat sebuah gunting kuku, ia tiba-tiba teringat kuku kaki miliknya yang sangat runcing. Lalu, Sin pun menampilkan tali yang mengikat Tandy telah terlepas. Ia dengan cepat mencari cara untuk bisa membalikan keadaan. Dimana ia telah melihat posisi pistol milik Pamela sedang tak berada di tangannya. Lalu, ia pun mengalihkan perhatian Pamela. Dan ternyata berhasil. Dimana Pamela langsung mengejar Tandy. Yang ternyata ia telah memegang anjing Pamela dan mengancam akan melemparnya ke laut. Namun, Pamela tak peduli dengan hal itu. Karena anjing miliknya adalah perenang yang handal. Sementara itu, Tandy akan tewas jika Pamela menembaknya. Karena ancamannya tak mempan, akhirnya Tandy mengancam dengan yang lebih ekstrim. Dimana ia berjanji akan memakan anjing Pamela hidup-hidup. Karena ia sangat suka dengan daging anjing. Uniknya ancaman itulah yang membuat Pamela mau menemparkan pistolnya. Dan kini Tandy berhasil mengambil alih keadaan. Lalu, ia dengan cepat memutar haluan perahu untuk mencari pulau yang keluarga Tukson tempati. Pada malam hari, saat Tandy melakukan pencarian. Ia tiba-tiba melihat sebuah cahaya dari kejauhan. Dan Tandy langsung meyakini jika itu adalah sinyal yang Carol berikan untuknya. Dan ternyata, adugan Tandy benar. Karena Carol sedang menyalakan sinyal api yang telah Glenn lakukan untuknya. Dengan terus berteriak nama suaminya, Carol tak pernah berhenti mengharapkan kehadiran Tandy. Keesokan harinya, tepat di pagi hari, Carol telah menyerah menunggu kehadiran Tandy. Namun tak disangka, ternyata Tandy telah tiba di pulau mereka dan langsung memeluk Carol yang tengah terbaring. Melihat kehadiran Tandy, semua orang langsung menghampirinya. Dan sangat bersyukur karena akhirnya Tandy bisa menemukan mereka. Tak lupa Tandy pun berkenalan dengan Glenn. Kemudian, Tandy dengan cepat mengajak semua orang untuk kembali ke perahu. Dan melanjutkan perjalanan mereka ke pulau Meksiko. Tetapi, sebelumnya mereka mendiskusikan terlebih dahulu tentang Pamela. Dimana beberapa orang setuju untuk membiarkan Pamela terdampar di pulau asing ini. Namun Carol tak tega dengan hal itu. Ia lebih memilih membawa Pamela dengan caranya sendiri. Dan ternyata saat orang-orang berada di perahu dengan aman dan nyaman, Pamela justru berada di skoci yang sedang ditarik oleh perahu. Ketika perahu telah berlayar kembali, kemudian diambil alih oleh Glenn yang mengatakan jika ia bisa mengendarai perahu. Lalu orang-orang bertanya, butuh waktu berapa lama untuk mereka mencapai ke pulau Meksiko? Glenn menjawab, jika setidaknya satu minggu jika mereka terus tak memperdulikan kondisi dari Pamela, yang terlihat terombang ambing di skoci. Semua orang pun mulai tahu jika Glenn mulai menaruh simpati pada Pamela. Tetapi saat perjanjian belum terjadi, Gail tiba-tiba meminta permintaan untuk kembali ke pulau terpencil karena ia telah melupakan kacamata hitamnya. Semua orang tentu dengan jelas menolak hal itu. Tetapi mereka tak bisa menolak ketika Gail menyuruh Todd untuk melihat sesuatu yang tak bisa ditinggalkan. Yang ternyata Jasper tertinggal di sana. Akhirnya dengan terpaksa, mereka kembali ke pulau mengambil kacamata hitam milik Gail dan membawa Jasper. Setelah semua permasalahan selesai, akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Pamela kembali ke dalam. Setelah berhasil diselamatkan, Pamela pun berterima kasih pada semua orang, terutama Carol. Ia pun berjanji akan berada di kasta yang paling rendah jika ia diizinkan berada di dalam kapal. Dan ternyata benar saja, ketika orang-orang sedang menyantap makan malam, Pamela justru menawarkan beberapa fitur yang bisa ia lakukan untuk membuat semua orang nyaman. Namun, tak ada satupun orang yang menerima fitur yang Pamela tawarkan. Karena merasa kasihan dengan kondisi Pamela, Glenn pun akhirnya membawakan Pamela satu porsi makanan untuk dirinya. Namun, Pamela justru bertanya balik pada Glenn jika Glenn ingin dirinya disuapi. Maka akan ia lakukan. Tetapi Glenn mengatakan jika makanan tersebut untuknya. Setelah itulah hubungan mereka semakin baik. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan. Pada esok harinya, hal yang ditunggu-tunggu tiba karena mereka telah melihat keberadaan pulau Meksiko. Tepatnya di daerah Zihuatanejo. Namun, hal mengerikan terjadi sebelum mereka tiba di sana. Karena dari kejauhan mereka bisa melihat puluhan mayat telah berserakan terdampar di pantai. Saat mereka tiba, Glenn melihat-lihat mayat tersebut dan tak disangka ternyata ia melihat mayat anaknya sendiri. Setelah itulah, sifat Glenn menadak berubah pada Pamela. Di mana ia membentaknya dan tak memperdulikan kembali Pamela. Sementara itu, Carol memberi kejutan pada Tandy. Yaitu sebuah ruangan tempat persalinan yang akan Carol pilih untuk melahirkan anaknya. Namun, Tandy justru ngeri karena saat Carol mengambil beberapa selimut di rumah sakit tersebut, terlihat bercak darah masih menempel segar di beberapa selimut. Saat mereka sedang membicarakan hal tersebut, Carol tiba-tiba terpaku pada Pamela yang sedang menangis sendirian. Pada malam harinya, saat semua orang sedang mengadakan makan malam, terutama Melissa dan Todd yang sangat bahagia, karena mereka akhirnya berhasil menginjakan kaki di tempat di mana film favorit mereka dibuat. Kemudian, tiba-tiba Pamela datang dan mengatakan jika ia akan mengikuti sesi makan malam hari ini. Merasa aneh, Glenn pun bertanya pada Pamela tentang siapa orang yang mengajaknya. Lalu, tiba-tiba Carol datang dan mengatakan jika ialah yang mengajak Pamela makan malam. Setelah mendengar penjelasan Carol, Glenn pun tiba-tiba keluar dari ruangan. Namun, Pamela menahannya dan mulai mempertanyakan hubungan mereka. Glenn menjelaskan jika hubungan mereka telah berakhir. Disitulah terjadi beberapa masalah yang menipa Glenn bersama Pamela. Glenn menjelaskan jika ia memang mencintai Pamela. Namun, ia tak bisa terus bersama Pamela karena esok hari ia harus meninggalkan semua orang untuk kembali ke rumahnya dan menguburkan anaknya dengan layak. Setelah mendengar penjelasan Glenn, akhirnya Pamela tahu mengapa Glenn tiba-tiba berubah. Kesokan harinya, Glenn pun telah menyiapkan semua barang-barangnya untuk ia masukkan ke dalam mobil. Kemudian, ia berpamitan pada semua orang dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Sesaat sebelum Glenn pergi, Pamela tiba-tiba berteriak. Ia lalu menghampiri Glenn dan menyatakan akan ikut bersamanya. Tak peduli apapun konsekuensinya. Kali ini, Pamela tak akan membiarkan Glenn kembali sendirian. Akhirnya, mereka pun pergi bersama kembali ke rumah Glenn. Sebelum mereka pergi, Pamela sempat berterima kasih pada semua orang karena mau memaafkan kesalahannya. Tak lupa, ia pun memberi oleh-oleh untuk Carol, yaitu sebotol zat kimia yang bisa menumbuhkan kembali Alice Tandy yang telah hilang. Lalu, mereka pun pergi bersambung.